Direkturan Arisang Senangkoba, Polda Acampi berhasil mengamankan dua orang tersangko baru atas kasus penyelundupan narkoba cendisabu seberat 42 kg yang disimpan di dalam bodi mobil. Kedua tersangko masih berhubungan erat dengan narapidana lapas kelas 2 Acampi. Ganti-ganti informasi sekaligus menutup perjumpuan kita pada bergol hari ini. Mari bersama kita memutus emang atur rantai penyebaran virus corona di Provinsi Acampi dengan tetap berkandung di rumah dan memanfaatkan waktu kanti-kanti berumah bersama sajian informasi Jek TV. Akhirnya, saya Sopi Lancip, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jek TV. Inspirasi kita. Direkturan Arisang Senangkoba, Polda Acampi berhasil mengamankan dua orang tersangko baru kasus peredaran narkoba seberat 42 kg cendisabu. Kedua tersangko tersebut ialah WS dan Aceh. Keduanya diamankan setelah petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap tersangko RS yang telah diamankan sebelumnya. Dua tersangko tersebut merupakan sekok jaringan dengan narapidana kelas 2 Acampi yang memesan sabu tersebut. Tersangko Sartiko telah diamankan di Mahpolda Acampi untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Direktur Arisang Senangkoba, Polda Acampi, Kombes Pol Eka Wahyu Dianta, mengatorkan. Selain menambahkan dua orang tersangko baru, polisi masih memburu adonyo keterlibatan tersangko lainnya. Terkait dengan pengembangan kasus 39 paket besar seberat 42 kg yang kita ungkap pada 11 Apel 2020, kita sudah menetapkan tersangka sebanyak tiga orang. Tiga orang, yang pertama saudari RN, kemudian WS, kemudian AJ. Nah ini AJ ini merupakan kotak yang mengendalikan kegiatan penyelundupan narkoba mulai dari Malaysia ke Melali Batang, kemudian lanjut melewat Tungkal dan masuk ke Kota Jambi. Sebelumnya, Polda Jambi mengembangkan seorang wanita muda berinisial RS di Perumahan Citra, Raya City. Petino Muda Iko menyimpan narkoba jenis sabu seberat 42 kg di dalam bodi mobil. Petino Muda Iko hanya berperan sebagai kuril yang dikendalikan seorang narkobidana lapas kelas 2 Acami. Asal Kota Hagi, Cek TV, Ngabari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!